Rohis Nurul Hikmah SMA Negeri 2 Cianjur, Jumat 8 Juni 2018 mengakhiri rangkaian kegiatan Inspirasi Ramadhan bersamaan dengan pembagian rapot untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan berikut ini kita simak liputan selengkapnya. Momentum akhir bulan Ramadhan 1439 Hijriah bersamaan dengan penutupan kegiatan sekolah bertajuk Inspirasi Ramadhan 1439 Hijriah. Unit Kerohanian Islam Nurul Hikmah SMA Negeri 2 Cianjur memanfaatkan bulan penuh berkah ini dengan kegiatan berbagi untuk sesama. Dengan mendonasikan infah dari warga sifitas SMA Negeri 2 Cianjur untuk keyesan Aisyah Cianjur. Dan santunan bagi ratusan anak yatim piyaku hingga pemberian penghargaan bagi para peserta yang telah mengikuti berbagai lomba yang dikilar panitia. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini pada dasarnya merupakan ungkapan rasa syukur lembaga sekolah. Segenap sifitas SMA Negeri 2 Cianjur sebagai proses pelaporan hasil pembelajaran yang dilakukan selama satu semester berjalan. Dimana diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan karakter siswa. Salah satunya pemberian bantuan sosial terhadap anak yatim, santunan anak yatim. Kemudian adanya santunan terhadap warga sekitar sekolah. Kemudian diisi dengan tabrik akbar. Besar harapan mudah-mudahan anak-anak yang ada di SMA Negeri 2 Cianjur ini mempunyai empati yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat. Juga memiliki pendalaman keagamaan yang baik yang insya Allah nanti mampu terwujudnya siswa yang berkarakter. Ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Spesial momentum ini dimanfaatkan untuk menimba ilmu dari para inspirator. Pendakwah muda atau sering kita dengar pemuda hijrah. Hingga pelantun musik yang belum lama ini memperoleh hidayah menuju yang lebih baik. Apalagi dengan hadirnya motivator dan inspirator A.A. Deda sebagai adik kandung dari ulama kondang A.A. Gim untuk berbagi pengalaman di hadapan sifitas SMA Negeri 2 Cianjur. Ya Alhamdulillah, terima kasih. Saya senang sekali dengan guru-guru di SMA Negeri 2 Cianjur. Pada saat melihat suasana di sini penuh kakrabah sangat bagus. Karena nilai-nilai silaturahmu, kemudian peran anak-anak begitu aktif, dia menjadi panitia. Dan ini sangat bagus, sangat positif. Tadi disampaikan berkaitan supaya banyak-banyak bertawakal. Ya supaya anak-anak dimanapun kapanpun merasakan sekali sebagaimana Ramadan ditatap oleh Allah. Sumber pertolongan Allah tadi dua, dua art. Makin hari makin taat, makin manfaat. Dan bekerja di sekolah juga ke arah sana. Dan sangat mendukung dengan suasana lingkungan guru-gurunya yang mendukung ke arah sana. Taat, manfaat. Menjelang berbuka kelas 10 dan kelas 11 saatnya mereka menerima rapot yang dibagikan per kelas oleh wali kelasnya masing-masing. Iman Sulaiman untuk Lintas Janjut.